Bapak-apak Balai Petugas Obat dan Makanan atau Bepom Provinsi Korontalo akan melakukan pemeriksaan kandungan makanan dan juga minuman takjil Ramadan di seluruh kabupaten kota. Pemeriksaan itu dilakukan selama bulan suci Ramadan atau 30 hari di semua titik sentra penjualan pangan takjil. Bepom Provinsi Korontalo akan melakukan pemeriksaan di seluruh daerah kabupaten mulai dari kota Korontalo, Bonebolango, Kabupaten Korontalo, Pualemo, Korontalo Utara hingga Pohuato. Lantas, apakah ada sanksi jika ditemukan makanan dan minuman yang tidak sesuai standar ataupun terdapat kandungan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi? Kepala Bepom Provinsi Korontalo, Stepano Sinusesa melalui Ketua Timbalai POM Muindar mengatakan terlebih dahulu pihaknya akan memastikan takjil itu tidak sampai dibeli oleh para masyarakat apabila tidak memenuhi standar. Setelah melakukan penelusuran atau penyelidikan terkait hal tersebut barulah pihak Bepom akan menentukan keputusan. Sebelumnya, Bepom Provinsi Korontalo bersama Dinas Kesehatan Bonebolango melakukan pemeriksaan 59 sampel takjil di dua tempat yakni Pasar Sorekabila dan Kompleks Simpang Tiga Gortapa. Hasilnya, Bepom tidak menemukan kandungan yang berbahaya. Artinya, makanan dan juga minuman yang berada di Pasar Sorekabila dan Kompleks Simpang Tiga Gortapa aman untuk dikonsumsi para masyarakat. Bepom juga menghimbau agar masyarakat cerdas dalam memilih tajil terutama masalah kebersihan lingkungan, tempat jualan, dan juga kebersihan para pedagang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.